selamat menikmati subscribe dan like juga komen support terus channel ini biar nanti saya lebih semangat ngasih latihan soal kasus SKB bedanya oke kita mulai ke kasus yang pertama nyonya ex umur 23 tahun G1P0A0 hamil 36 minggu datang ke BPM untuk melakukan kunjungan ulang hasil anamnesis ibu mudah lelah hasil pemeriksaan tensi darah 120 ke 70 nadi 80 kali per menit pernafasan 20 kali per menit suhu 36,5 derajat celsius tfu 30 cm djj 180 kali per menit hb 10 gram persen protein urin negatif tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut a. melakukan kolaborasi dengan dokter b. resusitasi intrauterin c. konseling persiapan gawat darurat d. memasang infus RL e. melakukan perujukan oke teman-teman kita lihat jawabannya adalah b. resusitasi intrauterin untuk penjelasannya kita lihat sama-sama b. jenit danyut jantung janin pada kasus tersebut menunjukkan bangka 180 kali per menit yaitu janin mengalami fatal distress, atau tachycardia yaitu cepat danyut jantungnya itu sangat cepat kompetensi kegawat daruratan bidan pada kasus tersebut adalah segera melakukan rujukan ke RS nah sebelum merujuk bidan melakukan tindakan awal terlebih dahulu untuk stabilisasi dengan cara melakukan resusitasi intrauterin nah bagaimana cara melakukan resusitasi intrauterin itu yang pertama memastikan ibu mendapat pasokan oksigen yang cukup jadi ibunya harus dikasih oksigen kemudian juga memastikan asupan cairan memadai berikan pemasangan infus untuk ibu lalu mengubah posisi ibu dengan memintanya berbaring ke sisi kiri jadi agar oksigennya itu lebih lancar ke janinnya gak udah jelas ya teman-teman kita lanjut ke soal yang selanjutnya Nyonyaye umur 24 tahun G1P0A0 usia kehamilan 38 minggu datang ke BPM dengan keluhan sakit perut sejak 2 jam yang lalu hasil anamnesis sering pusing sejak 1 bulan yang lalu hasil pemeriksaan tekanan darah 100 per 70 nadi 80 kali per menit pernafasan 20 kali per menit suhu 36,5 derajat telsius tfu 34 cm djj 105 kali per menit hb 11 gram persen protein urin negatif diagnosis apakah yang paling tepat pada kasut tersebut A. hipotensi B. suspek janin besar C. kehamilan normal D. anemia ringan atau E. gawat janin oke kita lihat jawabannya adalah E. gawat janin diagnosis gawat janin atau fatal distress ditegahkan bila ditemukan gejala klinis seperti mekonium kental berwarna hijau terdapat di cairan ketuban atau letak kepala kemudian denyut jantung janin di atas 160 kali per menit atau taki kardi seperti soal yang sebelumnya ya tadi cepat kemudian juga di bawah 100 kali per menit denyut jantung tidak teratur atau beradik kardi jadi karena di soal ini denyut jantungnya 105 berarti kurang dari normal maka ini disebut dengan fatal distress atau gawat janin soal selanjutnya nyonyade umur 20 tahun G1P0 hamil 36 minggu datang ke klinik bidan dengan nyiri perut sejak 1 jam yang lalu hasil anamnesis ibu mengatakan sering pusingan sejak 1 bulan yang lalu hasil pemeriksaan tekanan darah 100 per 70 nadi 80 kali per menit pernapasan 20 kali per menit suhu 36,5 derajat celcius tfu 34 cm djj 100 kali per menit hb 10 gram persen protein urin negatif bidan memberikan oksigen pada ibu dan berujuk ibu ke US ke ponik evaluasi segera apakah yang harus dilakukan pada kasus tersebut a. pola denyut jantung janin b. perkembangan keluhan pusing ibu c. perubahan frekuensi nadi ibu d. perubahan tekanan darah ibu atau e. hasil laboratorium darah kita lihat jawabannya yaitu a. pola denyut jantung janin untuk penjelasannya pada kasus tersebut dari seluruh komponen indikator hasil anamnesis dan hasil pemeriksaan fisik diketemukan beberapa kondisi yang membutuhkan pemantauannya itu ibu keluhan sering pusing kemudian hipotensi tekanan darahnya 100 kali per menit rendah ya kemudian denyut jantung menunjukkan pola mengarah pada bradycardi yaitu 100 kali per menit oh maaf tadi ya sama 100 tekanan darah 100 kemudian juga denyut jantung janinnya juga 100 kali per menit mengarah kepada bradycardi kemudian kadar hb ibu juga di bawah normal karena kan kalau normal itu 11 ya berarti ini 10 berarti ini sudah termasuk ke anemia ringan jadi yang harus dipantau adalah pola denyut jantung janin selama merujuk ya oke kita lanjut seorang perempuan umur 22 tahun datang untuk pertama kalinya ke klinik bidan dengan keluhan tidak hai 2 bulan dan mual-mual hasil anamnesis menikah 4 bulan yang leluh dan melakukan hubungan seksual secara rutin hasil pemeriksaan yang didapatkan tekanan darah 120 per 80 nanti 80 kali per menit pernafasan 20 kali per menit TFO belum terabak kemudian hasil pemeriksaan penunjang HCG urin positif fokus tujuan apakah yang dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut A memastikan kehamilan ibu B penjagaan emesis segera bidarung C adapun penerima adaptasi penerimaan kehamilan D membangun hubungan baik atau E deteksi dini kelainan latak oke kita kita lihat jawabannya adalah D membangun hubungan baik jadi fokus kunjungan awal pada pemeriksaan kehamilan adalah untuk membangun hubungan bidan dan komunikasi yang baik dengan klien karena tadi kan pada kasusnya ibu mengatakan datang pertama kali dan juga dengan keluhan tidak hidup bulan dan muamual kemudian bidan melakukan pemeriksaan hasil keurian positif jadi ibunya positif hamil lalu hal yang pertama dilakukan adalah membangun hubungan baik antara bidan dengan klien oke kita soal yang selanjutnya seorang perempuan umur 23 tahun G1P0A0 hamil 24 minggu datang ke BPM untuk melakukan kunjungan ulang hasil anamnesis ibu sering merasa lelah dan mudah mengantuk gerakan janin dirasakan aktif bilas hasil pemeriksaan konjunktiva merah muda tekanan darah 120 ke 80 nadi 80 kali per menit penapasan 20 kali per menit TFU setinggi pusat belut teman positif DJJ 130 kali per menit pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus tersebut A. reduksi urin B. inspekulo C. USG D. glukosa urin atau E. hemoglobin oke jawabannya adalah E. hemoglobin untuk menunjang diagnosis dan rencana asuhan pada kasus tersebut dibutuhkan pemeriksaan HB apakah keluhan yang dirasakan disebabkan karena anemia atau tidak jadi kita lihat pada soalnya disini hasil pemeriksaannya hanya ada konjunktiva tekanan darah nadi kemudian pernafasan TFU dan juga DJJ jadi belum ada pemeriksaan penunjang ya jadi pada itu bidang melakukan pemeriksaan penunjang yang seharusnya dilakukan yaitu mengenai kadar HB apakah pasien tersebut anemia atau tidak ya terima kasih sudah menonton video ini sampai habis jangan lupa subscribe dan like ya kemudian juga komen kalau ada kekeliruan di dalam soal yang sudah saya berikan kemudian terima kasih sudah menonton see you in the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati